Seorang oknum guru kesemuaian sebuah sekolah parat kepolisian Polda, Sulawesi Utara untuk dimintai keterangan. Sang guru berinisial RN diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sekolah. Salah satu murid TK Playgroup dalam toilet school. Orang tua korban melaporkan anaknya yang berusia 4 tahun telah dilecehkan secara seksual oleh korban menceritakan kejadian tersebut terjadi pada 30 Januari 2. Kepala bagian Humas Polda, Sulawesi Utara, Wilson Damanik mengatakan hasil visum korban menunjukkan bukti adanya luka dan tidak menutup kemungkinan pelaku akan langsung ditahan. Ada mengarah perbuatan-perbuatan tersebut memang benar-benar ada. Karena didukung dengan visum yang menunjukkan bahwa memang terjadi adanya luka atau katakanlah akibat perbuatan benda tumpul. Hingga saat ini pihak sekolah masih belum memberikan keterangan terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang diduga terjadi di dalam lingkungan sekolah. Akibat sekolah masih biasa. Kasus pelecehan anak bukan menjadi hal baru di Indonesia. Yata Komnas Perlindungan Anak Dalam 2 bulan terakhir, 249 kasus kekerasan terhadap anak. 62 persen diantaranya adalah kejahatan seksual. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Komnas Perlindungan Anak menilai mendorong berbagai pihak untuk memberikan perlindungan bagi anak. Perhatian semua pihak kejahatan seksual itu harus menjadi isu bersama. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita masing-masing bisa memberikan sumber kepada keadaan anak-anak itu dengan latar belakang berbeda. Jadi saya kira anak harus didorong agar anak-anak ini bisa mendapat perlindungan yang memadai. Kasus dugaan pelecehan anak di Manado ini diharapkan menutup deretan kasus kejahatan anak, terutama kejahatan seksual. Tim Liputan, Metro TV